Jurusan S1 Farmasi apa sudah bisa bekerja? Jawabannya bisa, ada dua plan Kamu bisa kerja di area yang satu jurusan Atau jurusan farmasi Atau kamu bisa bekerja di yang luar jalur farmasi Contohnya, misalnya kamu kerja di tempat F&B Atau kerja di sales, marketing juga bisa Kalau misalnya mau yang sejalur tetap farmasi C, boleh Kamu bisa masuk di apotek Ataupun di industri, itu yang paling gampang Biasanya dua tempat itu kan lockernya banyak Terus nanti, kamu bakal ditempatin di posisi yang gak butuh STRA Contoh, misalnya di apotek kan ada APJ-nya, ada APing-nya Nah, nanti kamu misalnya bantu bagian kasir Atau bantu nganter obat Atau bantu penerimaan Macem-macem Tapi pastinya harus dilatih dulu Kemudian, kalau misalnya di pabrik juga bisa Contoh, butuh operator untuk mesin Atau butuh operator untuk sampling bahan baku Masih boleh Tentunya nanti gajinya yang gak setinggi Yang lulusan apoteker Ataupun yang ada STRA-nya Bisa buat bekal, ditabung dulu Buat lanjut ke apoteker Oh iya, sebelumnya C, C mau kenalin juga C, C ada buku nih Buat kamu siap magang, siap kerja di apotek Cocok buat yang persiapan mau kerja Nanti juga dapat buku interview di apotek Ada pertanyaan-pertanyaan interview, terus tips-tipsnya apa aja Nulis CV gimana, ada materi tentang manajemen dan juga farmasi klinis Cara belinya kamu ke profil CC Tekan tanda panah warna ungu Nanti cari gambar buku yang seperti ini Kalau bingung bisa komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya